Intro Liverpool dan Arsenal rebutan bintang muda Real Madrid Arsenal dan Liverpool dilaporkan telah mengajukan penawaran untuk streaker Real Madrid Marco Asensio. Kedua tim Liga Inggris ini ingin memanfaatkan status pemain yang akan bebas transfer musim panas mendatang. Kontrak pemain Internasional Spanyol saat ini di Berebeu akan berakhir pada Juni 2023 dan baru-baru ini ada spekulasi seputar masa depannya di Real Madrid. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Los Blancos sedang bersiap untuk mendiskusikan kontrak dengan Asensio. Namun kepastian masa depannya tetap saja belum terjamin. Asensio dapat diturunkan dari urutan kekuasaan musim panas ini jika klub menandatangani Klien Bape dari Paris sejemain dan Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Menurut jurnalis Spanyol Eduardo Indah, Asensio memiliki dua tawaran dari Klub Liga Inggris yaitu Arsenal dan Liverpool yang dikabarkan sudah melakukan kontak dalam beberapa pekan terakhir. Indah mengklaim bahwa kedua tim siap untuk menawarkan 50 persen lebih banyak daripada Real Madrid ketika mengajukan kesempatan baru yang berpotensi untuk pemain berusia 26 tahun itu. Asensio telah menjadi pemain penting bagi tim Aswan Carlo Ancelotti selama musim 2021-2022. Dia sudah membuat 28 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 9 gol dan 1 asis dalam prosesnya. Asensio juga telah membuat manajemen Real Madrid pusing tujuh keliling. Penyerang berusia 26 tahun itu akhir-akhir ini mulai menemukan kembali performa terbaiknya yang membuat Real Madrid dilema. Musim ini Asensio kerap menjadi pemain kunci Real Madrid di banyak pertandingan. Dia pun secara perlahan mulai mendapat kepercayaan dari juru taktik Carlo Ancelotti. Sehingga manajemen Real Madrid menjadi sungkan untuk menentukan masa depannya. Apalagi performa Asensio lebih baik ketimbang beberapa penyerang lain seperti Eden Hazard, Garrett Bell, Mariano Dias hingga Luka Jovi. Tak hanya itu Asensio bahkan selalu dimainkan sejak menit pertama dalam pertandingan big match. Yang juga dilakoni Los Blancos, tercatat Asensio diplot sebagai starter kalah Real Madrid menjamu Atletico Madrid La Liga, Barcelona, di Piala Super Spanyol, dan Atleti Bilbao di Copadere. Kontrak Asensio bakal berakhir pada musim panas tahun depan. Tepatnya Asensio terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2023. Tibad Cortoa isyaratkan bakal menetap di Spanyol. Di perutama Real Madrid, Tibad Cortoa menyatakan bahwa dirinya nyaman di Spanyol dan memberikan sinyal yang kuat ingin tetap berada di Santi Cubrebeu. Setelah penampilannya mengesankan bersama Chelsea, sang pemain langsung diboyong oleh Raksasa Liga Spanyol pada tahun 2018. Setelah mempermain untuk Los Blancos, ia juga tampil gemilang. Buktinya Tibad Cortoa berhasil membantu Real Madrid memenangkan trofi Liga Spanyol dan Piala Dunia Antarklub. Selain itu, sampai sekarang dirinya tetap menjadi pilihan utama di bawah Mistar Gama. Musim ini menjuani yang keempat dirinya berserengam Real Madrid dan ada peluang untuknya menambah gelar juara La Liga. Dan pemain sepak bola berusia 29 tahun ingin tetap berada di Spanyol bersama Los Blancos sekaligus menetap di Madrid. Bicara kepada awak media, Tibad Cortoa menyatakan bahwa jika dirinya sangat bahagia berada di Madrid, menurutnya dia sekarang seperti orang Spanyol dan berencana ingin menetap di Madrid. Sang Kipper menyebutkan selalu mencoba belajar cepat dengan bahasa hingga budaya di negara Spanyol. Dia pun mengakui kalau Madrid sudah seperti rumahnya. Selain itu, dia juga menyebutkan sedang berada di masa-masa terbaik seorang penjaga gawang. Sebagai informasi, Tibad Cortoa masih terikat kontrak dengan raksasa Liga Spanyol sampai Juni 2026 mendatang. Musim ini, sampah main telah bermain dalam 35 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, sudah mencetutkan 15 klinset, 10 diantaranya di kompetisi La Liga. Sebelum bermain untuk Real Madrid dan Chelsea, Tibad Cortoa juga pernah bermain untuk Atletico Madrid. Menariknya di dua klub tersebut, juga mampu memenangkan gelar Liga Domestik. Boseral Madrid singgung kondisi Andri Lunin terpengaruh situasi di Ukraina. Boseral Madrid Carlo Ancelotti menyinggung mengenai kondisi keeper Andri Lunin yang juga terpengaruh situasi konflik di Ukraina. Ia pun memberikan dukungannya terhadap pemain berusia 23 tahun itu. Saya telah berbicara dengannya, begitu juga presiden klub, untuk menunjukkan kepadanya bahwa kami ada untuknya. Kata pelatih Italia itu, menjelang pertandingan tandang ke Rai Falecano. Ukraina kini terlibat perang dengan Rusia. Pada hari Kamis, waktu pagi, setempat Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina. Banyak korban berjatuhan. Perang itu menakutkan, jadi satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah dekat dengannya dan ada untuknya. Jelas kondisi dia juga tidak bersemangat seperti sebelumnya. Orang-orang di dekatnya dikip, ibu dan juga teman-temannya dan wajar bila dia khawatir. Latihan itu membantunya dan juga dia sangat serius. Saat ini, Real Madrid tengah mempersiapkan diri. Menghadapi laga tandang ke Rai Falecano pada pekan ke-26 Liga Spanyol, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat pada 27 Februari 2022. Real Madrid kiri menempati puncak kelas main La Liga dengan 57 poin dari 25 pertandingan unggul 6 poin dari Sevilla yang menempel di belakangnya. Sputakson Carlo Ancelotti harus bisa meraih kemenangan di markas Rai Falecano jika ingin mempertahankan posisinya di puncak kelas main Liga Spanyol. Pelatih Real Madrid puji peningkatan Barcelona. Barcelona sudah mulai membaik belakangan ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti turut memuji rival Los Blancos itu. Squad besutan Xavi Hernandez tersebut bisa dikatakan ada peningkatan setelah tersingkir dari Copadere. Setidaknya ada 4 kemenangan dan 2 imbang yang didapatkan Barcelona. Situasi ini tentu berbeda dengan Barcelona di awal musim atau pada awal peralihan pelatih ke Xavi. El Barca juga sangat bagus secara permainan. Saya telah melihat semua pertandingan dan mereka bermain dengan baik. Tidak mudah untuk menang tandang di Napoli dan mereka menampilkan performa yang lengkap dan berhasil menang, kata Ancelotti yang dikutip dari situs Terus Miral Madrid. Barcelona saat ini duduk di posisi keempat kelas main La Liga dengan 42 poin dari 24 laga. Seri Gubut Skues dan kawan-kawan tertinggal 15 angka dari Real Madrid selaku pemeja kelas main. Melihat jarak yang jauh itu tampaknya mustahil bagi Barcelona bisa merebut pucuk dari Real Madrid. Liga Eropa menjadi satu-satunya kejuaraan yang lebih mungkin untuk bisa dimenangkan Barcelona. Barcelona adalah tim yang selalu berjuang untuk gelar Liga dan itu berlaku di tahun ini juga, meskipun mereka baru-baru ini bermain bagus, Ancelotti mendekaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!